Nah, karena distrustnya tinggi, kecuriganya juga meningkat. Misalnya, jangan-jangan ini sengaja dibuka, karena ada titipan. Misalnya, itu kan bisa saja terbangun asumsi-asumsi seperti itu. Untuk menunjukkan, ini loh kami sudah kerja, ini sudah kami stop, misalnya. Kan bisa saja sampai ke sana. Apalagi kami... Siapa misalnya, kira-kira? Ya, kalau kita bicara soal KPK kan, pasti kan bicara soal pimpinannya. Bukan Mas Alinya, bukan penyelidiknya, bukan penyelidiknya kan. Bukan misalnya WP KPK atau ada pegawai KPK, tidak. Tapi pimpinan KPK. Pimpinan KPK di-linknya dengan siapa selama ini? Ya, interaksinya kan dari sejak proses pemilihan. Di tingkat eksekutif dengan presiden, di tingkat legislatif dengan anggota DPR. Di komisi tiga. Nah, ini yang justru kemudian menimbulkan banyak kecurigaan baru. Jangan-jangan ini dianggap sebagai satu bukti bahwa, ya mereka sudah membayar nih. Secara tunai, apa yang sudah dijanjikan selama ini ketika proses fit and proper test misalnya. Jadi hapus kasus ini, kasus ini, kasus ini. Sudah selesai nih, maksudnya gitu ya. Ini memang enaknya kalau ada Bang Saud nih, supaya dia bisa kita tanya juga. Dulu itu waktu dipilih oleh DPR, janjinya apa gitu. Sehingga kita bisa cek juga apakah masih berlangsung praktek seperti itu atau enggak. Nah, ini sebenarnya kan masih pada level atau tahap tingkat kecurigaan ya. Ya, memang belum tentu benar juga gitu. Tapi kalau ini tidak dimitigasi, maka ya ini akan semakin membuat KPK tergerus kepercayaan publiknya.